yuhu wassalamualaikum kali ini aku memasak ayam bakar resep kali ini berbeda dari resep ayam bakar sebelumnya ya ini rasanya manis pedas pokoknya enak deh semua pasti suka bisa juga untuk ide jualan nasi kotak gitu ya isian nasi box yuk ikuti aku cara bikinnya nah disini aku mau siapkan bumbu halusnya ya ini aku pakai 3 siung bawang putih kemiri 3 putih sama cabai rawitnya aku pakai 4 putih ya sesuai selera sama cabai merahnya aku pakai 3 buah terus disini bumbu halusnya ini aku pakai kunyit pupuk sama ketumbar pupuknya itu masing-masing 1 sendok teh jinten pupuk aku pakai setengah sendok teh sama ladar pupuknya 1 per 4 ya biar gak terlalu pedas untuk anak-anak terus masukkan air secukupnya untuk melancarkan proses penghalusan nah setelah bumbu halus ini lanjut mau aku tumis bumbunya ya biar tidak bau langu dan aromanya itu semakin keluar rempah-rempahnya itu semakin keluar kalau ditumis dahulu biasanya kan langsung itu ya mentah langsung dimasak gitu tapi kali ini aku mau masaknya pakai ditumis dulu nah ini ditumis dulu pergumbuannya yang bumbu halus tadi ya sampai tanah terus aromatiknya aku tambahin ini ada batang seri 1 batang lengkuasnya 1 ruas di geprek ya jahe 1 ruas juga udah aku geprek terus disini daun salamnya aku pakai 2 lembar daun jeruknya 3 lembar yang tak sobek daun nah ini ditumis semuanya sampai dia bau harum ya oh iya ini ada yang tertinggal ya ini kita tambahin kaldu bubuknya 1 sendok teh sama karun 1 sendok teh terus ini asam jawanya sejempol sama gula merahnya aku pakai sekitar kurang lebih 20 gram ya atau dikira-kira aja deh nanti dicobain tinggal diicip-icip ya dan tak lupa ini aku pakai kecap manis sekitar 3 sendok makan ya kalau dirasa kurang manis atau kurang hitam pekat gitu tinggal ditambahin aja pokoknya kalau masak-masak itu sesuai dengan selera masing-masing nah ini sudah tercampur merata semuanya ya dan bawang merahnya eh kok bawang merah gula merahnya tadi sudah mulai larut dan tercampur lanjut ini mau tak masukkan si paha ayam ya aku punya 2 buah paha ayam ini sekitar setengah kilo ya masing-masingnya itu biasanya 1.4 kilo itu nah ini sudah masuk gini terus ini kita tambahin air sedikit aja atau secukupnya ya sambil membersihkan sisa bumbu yang ada di coper tadi ini diaduk-aduk biar bumbunya tercampur merata dan sampai meresap ke dalam ayamnya ya tidak mengendap di bawah bumbunya nah ini tinggal diukap sampai ayamnya empuk ya nah ini terlalu susut karena tadi sempat tak tinggal makan dulu untungnya gak terlalu gosong ya jadi ini lanjut ya proses memasaknya tak balik dulu biar dia matangnya merata bagian atasnya tadi biar ikut matang ya nah karena ini bumbunya sudah mulai mengering dan susut ya airnya ini lanjut mau tak tambahin air lagi supaya dia lebih tanek lagi ya dan bumbunya meresap ke dalam ayamnya nah untuk menambahin airnya dikira-kira aja ya secukupnya gitu ini lanjut diaduk-aduk lagi supaya bumbunya juga tercampur merata lagi nah ini tak biarin susut lagi ya nah kayak gini ini udah susut dan ini mau aku angkat ya ini tak aduk dulu sebentar supaya gak lengket bumbunya di wajangnya wah ini bener-bener aromanya sudah menggiur pengen makan ini nah ini udah selesai ya bagi saya ini udah susut dan bumbunya sudah mulai sedikit mengering ini mau tak matiin dulu kompornya nah habis ini lanjut mau aku panggang pakai teflon ya karena aku gak punya areng atau gak punya pemanggang yang di kompor itu ya dulu pernah punya tapi udah rusak jadi sekarang pakai teflon aja ini tak susun di atas teflon ini ya jadi satu gini terus ini nanti di atasnya tak kasih bumbu sisa masakan tadi ya sisa ungkep itu bumbu sisa ungkep itu tinggal ditaruh di atasnya gini ini aromanya sudah sedap banget padahal ini ya udah mateng sih ya cuman untuk mencari aroma ikan apa ayam bakar itu kan harus ada aroma kosong-kosongnya gitu ya kan nah ini tak lanjut itu ya eh libet banget sih mau ngomong tak lanjut dibalik sama dibalur lagi sama sisa bumbu ungkep tadi tuh tampilannya jadi semakin cantik sedap ini gurih banget menggoda selera sekali nah ini yang bagian bawah tadi udah selesai ini lanjut mau tak balik lagi ya karena aku mau ada aroma kosong-kosongnya itu yang bagian atas pokoknya dipolak balik aku suka kalau ada aroma kosongnya ikan bakar atau ayam bakar kalau nggak ada kosong-kosongnya itu kurang mantep kalau pagi saya ya nah ini lanjut tak habiskan ya sisa bumbunya tadi biar bumbunya itu berasa ada smoky-smokynya gitu nah ini dihidangkan sama nasi anget atau nasi panas kasih lalapan timun sambal sama kemangi buis mau mantep kayak masakan yang di resto-resto gitu bun udah nampak kan kosong-kosongnya tapi jangan terlalu gosong ya kalau gosong banget itu nggak enak nanti malah pahit kalau kayak gini sih udah cukup bagi saya nah ini udah selesai tinggal mau aku plating nah kayak gini rupanya masakanku hari ini ayam bakar pedes manis alam mom yoni thank you for watching and see you again on my next video bye bye